halo 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 Taurus Hai Taurus Halo juga cross watcher ya yang lagi mantau Taurus ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Taurus jadi bisa cocok bisa tidak bisa berapa saja yang cocok mungkin ada terpulak balik ya atau vice versa ambil yang bermanfaat saja dan bisa lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa yang mau personal reading konsultasi coaching silahkan ya hubungi kontak di deskripsi video ini begitu langsung aja kita mau lihat energi Taurus Taurus orang yang berkaitan sama Taurus ya energi Oktober 2023 oke ada Pisces Cancer Scorpio ya Taurus Virgo Capricorn Wah Leo ini kuat Scorpio Pisces Cancer Leo ya itu kuat sama Taurus bisa energi aja oke oke jadi ini bisa kamu bisa dia ya bisa vice versa tapi kalau memang ini kamu bulan Oktober 2023 aku sih ngerasa kamu eh Oktober ya mungkin lebih lebih berhati-hati melakukan sesuatu kamu lebih berhati-hati untuk bicara sesuatu melakukan sesuatu gitu ya kamu kayak mendengar banget ya intuisimu kamu seperti mengasa intuisi mendengar kata hati kamu ngerasa ya kamu harus dengar intuisi atau firasatmu ya yang harus dipertahankan dipertahankan yang harus dilepas dilepas gitu kan jadi dengar intuisi aja jadi dengar intuisi aja dengar perasaan misalnya kayak kita gak bisa kan kendalikan segala sesuatunya kita gak bisa kendalikan semua orang kita gak bisa menyenangkan semua orang gitu jadi kalau ada yang harus lepas ya lepas kalau enggak ya enggak gitu atau ada beberapa hal bisa dipertahankan tapi ada yang enggak jadi lebih kayak ya udah dengar intuisi misalnya yang udah jadi bagianmu ya bagianmu yang bukan ya bukan gitu oke cuma kalau soal duit soal keuangan kamu ngejaga banget nih jangan sampai lost lagi jangan sampai ya gimana ya capek juga kan kalau keuangan kayaknya ya kalau berantakan gimana gitu jadi kayak ada semacam keinginan gitu bagaimana ya manajemen keuangan lebih baik lagi bagaimana ya supaya keuangan aku ya membaik lagi gitu itu sih sebenarnya yang harus difokuskan ya beberapa kayak gitu oke terus apa ya aku ngerasa ini taurus ada yang yang masih sayang sama seseorang ya ini ada diantara kalian masih sayang banget gitu kayak entah masih cinta atau masih ada rasa terhadap seseorang jadi kamu seperti menggenggam perasaan itu untuk dia gitu ini kan kamu seperti menggenggam gitu ya ini hati buat dia masih ada rasa untuk dia cuma ya logikamu logika kamu bilang kamu harus ngelepas kamu harus move on atau kamu harus ikhlaskan cuma entah kenapa ya kalau memang melepas itu karena karena apa ya karena suara hati suara ilahi suara Tuhan suara semesta ya udah gitu tapi ada beberapa kalian kalau melepas ini gara-gara ego gara-gara pride ya ujungnya nyesel ya beberapa seperti itu sih aku rasanya makanya harus hati-hati ya membedakan mencintai diri sendiri dengan ego ya kalau mencintai diri sendiri ya ya kamu seperti menyelamatkan dirimu dari situasi toksik dari situasi racun gitu ya tapi kalau ego itu kan lebih kayak mementingkan diri sendiri mementingkan harga diri ya ujung-ujungnya nyesel tuh maaf berisik ya jadi intinya kayak apa ya tentang percintaan ini coba denger gitu intuisimu kalau memang ada suara dari semesta suara dari Tuhan itu pasti ujung-ujungnya membawa kebaikan ya misalnya buat kita ya udah berbuat baik nih udah berkorban berusaha tapi kalau kalau memang ya suara hati suara intuisi bilang melepas aja untuk mencintai diri sendiri melindungi diri ini ya gak apa-apa tapi denger juga kayak intuisi ini bilang apa masih ada ego di dalamnya misalnya aku lepasin dia ini gara-gara egoku atau apa ya aku lepasin dia gara-gara harga diri gengsi atau apa ya nah kalau kayak gitu masih ada itu biasanya ujungnya jadi sedih jadi galau jadi nyesel gitu ya beberapa seperti itu ya jadi bedakan semua itu oke cuma beberapa kalian ini ada yang memilih pasrah ya kayak pasrah aja gitu serahkan ke Tuhan serahkan ke yang maha kuasa karena aku merasa ada beberapa ini hubungan relasi koneksi yang tidak mudah wah harus berjuang lah berusaha mempertaruhkan ego harga diri atau apa gitu ya jadi kayak ujungnya apa nih jalur langit gitu ya minta ke Tuhan yang maha kuasa terus oke ada Scorpio ya Aries Libra Gemini Aquarius Aries Leo Sagittarius ya ini kuat Aries Scorpio itu kuat kemudian kuat Pisces Cancer ya Gemini juga kuat Taurus ya Sagittarius itu kuat ya itu yang kuat ya bisa energi aja oke nah Oktober aku aku ngeliat ya sebenernya seseorang ini masih seneng sama kamu ya seseorang ini kayaknya ada masih masih seneng lah masih suka atau masih ada rasa sama kamu cuma kayak kayak apa ya dia dia ngerasa seperti punya power dia ngerasa seperti punya kekuatan atau apa ya dia kayak kayak ngerasa aja ya aku aku punya harga diri aku punya kehormatan atau ini ada juga tentang gengsi atau apalah ya aku rasanya oke jadi orang ini kayak em belum totalitas ya perjuangkan kamu dia belum totalitas ke kamu atau bisa juga dia mikirin yang lain ada opsi lain bisa juga ada prioritas lain ya aku rasanya makanya dia berhati-hati dia lebih kayak em berhati-hati gitu untuk ke kamu ya tuh cuma entah kenapa ya aku ngerasa ini seperti ada beradu nasib kah atau beradu gengsi aku lihatnya kalau beradu nasib beradu nasib ini kayak kayak ngerasa ya kita beradu aja siapa sih sebenarnya yang paling sakit hati siapa sebenarnya yang paling tersakiti aku atau kamu gitu ya kita kalau ngerasa kita terus disakiti kita banyak berkorban berjuang kita banyak bersabar kita banyak apa ya ya banyak banyak berjuang lah untuk dia ya kita pasti ngerasa dong kayak apa iya aku berjuang lagi untuk dia apa iya aku ngejar dia begitu ya dimana harga diriku masa iya aku harus ngemis ngemis lagi sama dia masa iya aku harus nyari dia gitu sedangkan selama ini aku yang selalu kecewa aku yang selalu sedih dibuatnya gitu ya sampai kapan juga aku sabar sama dia hmm kepikiran lah begitu jadi ya di satu sisi merasa mencintai diri sendiri cuma kadang ngerasa kayak apa iya aku begini gitu atau apa iya ini kayak ego atau egois cuma kan mencintai diri sendiri dengan ego itu beda ya beda banget jadi kalau kamu udah paham ya paham gitu oke terus kalau beradu gengsi itu ya tentang siapa sih yang lebih kuat gitu siapa yang lebih keras aja ada di sini sosok yang keras banget ya udah keras egois angkuh sombong gitu ada nih keras egois ada angkuhnya ada sombongnya jadi kayak ngerasa ah gengsiku lebih tinggi harga diriku lebih tinggi aku yang harus dicari aku yang harus dikejar bla 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 gitu yaudah dia membatasi diri atau kayak gimana gitu ya atau dia menahan diri cuman dia ini galau loh ya siapapun ini yang egonya yang kerasnya luar biasa ini sebenernya galau mellow ini mikirin kamu dia dia mellow ini mikirin dirimu ya dia masih sayang banget ini sama kamu dia sok kuat aja gitu ya sok kuat sok baik-baik aja gitu tanpa kamu tapi kayaknya gak sebaik itu dia tidak setegar yang kamu bayangkan dia gak sekuat yang kamu kira ya kan ini ada yang membuat tindakan membuat keputusan karena emosi sesaat ya misalnya kayak aku nyakitin kamu karena emosiku aku ngelepasin kamu karena emosiku atau apa tapi nyesel sih ujungnya nyesel ambiar wah stres bingit ya baper lah jadinya oke dan aku ngerasa orang yang menyakiti ini pasti merasa bersalah cuma kayak harga dirinya itu tinggi loh gengsinya itu besar jadi ya apa iya mau minta maaf apa iya mau perbaiki hubungan ya boro-boro perbaiki hubungan ya dianya aja gimana apa dia udah berubah apa dia sudah lebih baik ya tuh jadi pikir-pikir lagi sih untuk orang toxic seperti itu ya oke terus oktober ada isu nih kayaknya kamu ya isu yang kamu alami bisa juga tentang keluarga ya entah kenapa gitu ya di oktober keluargamu akan beginilah akan akan begitulah gitu ya aku ngerasa seperti kayak keluarga itu mau kamu berkontribusi gitu keluarga itu mau kamu kamu lakukan sesuatu lah kamu penuhi kemauan mereka lah nah seperti itu oke cuma kamu tuh harus disiplin kamu tuh harus komitmen harus konsisten ya yang udah jadi prinsip hidupmu ya prinsip hidupmu jangan mau dipengaruhi gitu gara-gara inilah itulah jangan mau digoyah oleh yang lain gitu karena aku ngerasa ada beberapa kalian fokus kamu itu ke depan fokus kamu itu pada satu tujuan ya fokusnya ke situ lah baru mikirin yang lain jadi jangan apa ya jangan goyah gitu ya jangan goyah aku rasanya oke terus di oktober emm hati-hati ya dengan jalan pikiranmu sendiri tuh beberapa kalian bisa sih memikirkan atau mengimajinasikan sesuatu seseorang kerjaan keuangan ya atau apapun lah cuma itu jangan sebatas dipikirkan doang tapi realisasikan lah gitu buat itu jadi nyata lakukan tindakan nyata ya emm kemudian emm oktober ya hati-hati dengan zona nyaman ya bagi yang ngerasa ah aku di zona nyaman ajalah gini-gini aja udah cukup lah ya sampai kapan gini-gini aja ya hati-hati kadang kita mau nih tadinya harus semangat harus rajin eh tiba-tiba jadi males gitu ya ada sih rasa kayak gitu aku ngeliatnya jadi jangan mudah ke distract jangan mudah ke pengaruh ya misalnya kayak ah udahlah apa yang mau dikejar apa yang mau diburu-buruin udahlah gitu-gitu aja lah akhirnya kita males lagi lah padahal udah waktunya rajin gitu udah waktunya ya lakukan sesuatu supaya ada perubahan di hidupmu supaya ada peningkatan lah di hidupmu kayak gitu hmm terus di oktober kayaknya apa ya sebenernya kamu di oktober maunya lebih pasif lebih diem gak banyak drama gitu tapi kamu kesepian ya di oktober kayak kesepian cuma itu gak apa-apa ya kalau kamu rasa sekarang waktunya membatasi diri menutup diri fokus sama diri sendiri ya gak apa-apa memang konsekuensinya itu jadi kesepian ya cuma ya ya kalau ada kesepian gitu itu berarti kamu belajar lagi lah jangan ketergantungan dengan orang lain ya jangan ada kemelekatan dengan yang lain jangan ada ini dulu lah itu dulu lah baru kamu bahagia gitu coba lebih kayak bergantung sama diri sendiri ya supaya jangan kesepian kalau mau bahagia ya bahagian diri sendiri lakukan yang nyenengin diri sendiri ya gitu terus ya aku sih ngerasa hidup ini pilihan ya kamu mau ada dalam kesepian atau keramaian itu terserah kamu karena beberapa kalian kalau di dalam keramaian terus kalau banyak drama itu buat apa ya terlalu banyak berinteraksi sama orang-orang berinteraksi dengan banyak drama akhirnya capek aja lelah aja gitu ya jadi ya pilih lah sesuai kapasitasmu kamu ngerasa harus membatasi diri ya batasi diri oke semua memang ada plus minusnya ya tuh oke terus kita ke ini ya yang kamu kerjakan oke ini ada juga isu tentang keluarga ya kenapa ini ya apakah keluarga bisa mempengaruhi kamu apakah nanti terjadi sesuatu sama keluargamu mempengaruhi kerjaanmu mempengaruhi yang kamu usahakan begitu ya atau bisa juga gini ya kayak terjadi apa gitu ya di keluarga di lingkungan di pergaulan di percintaan dan itu bikin bikin males gitu aku rasanya ya ada beberapa kalian gitu makanya jangan ke distract jangan ke pengaruh ya namanya juga hidup hidup ini ada masalah kapanpun bisa ada masalah dengan keluarga juga bisa ada masalah tapi jangan terlena jangan hanyut gitu ya jangan gara-gara si ini si itu aku jadi males kerja aku jadi gak semangat ngapa-ngapain aku jadi gak mood aku gak semangat mengusahakan apapun lagi gitu ya jangan seperti itu ya hidupmu dikendalimu kerjaanmu usahamu itu tergantung kamu jadi profesional lah semua ada waktunya ada waktunya ada waktunya mikirin kerjaan ada waktunya mikirin yang lainnya itu oke ini beberapa pasrah tapi sampai kapan pasrah ya lakukan sesuatu buat keputusan buat tindakan kamu maunya gimana terus apa solusinya ya baru buatlah tindakan nyata supaya semua terwujud ya satu persatu ke depannya itu oke jadi aku ngerasa buat kalian yang mau tegas konsisten komitmen eh punya pendirian punya prinsip ya maju terus pantang mundur ya ya udah kamu akan berhasil nanti ya tuh oke finansial keuangan oke aku sih ngerasa keuangan finansialmu ya ini ada harapan atau masih ada harapan ya bisa aja harapan untuk meningkatkan keuangan rejeki bisa dari mana aja bisa juga nanti dipertemukan dengan hal-hal yang bawa rejeki nanti dipertemukan dengan orang-orang bawa rejeki ya bawa keuangan yang bagus lah oke oke wah tapi ini perlu hati-hati ya terhadap hal-hal yang manipulatif ya terhadap siapapun lah yang mau berbuat manipulasi kalau ada orang di sekitarmu ada orang di hidupmu manipulasi kamu manfaatkan kamu ya hati-hati begitu takutnya kamu yang yang rugi kan tuh kalau kamu posisinya punya uang ya hati-hati buat orang yang manfaatkan uang uang kamu karena ada nih mau manipulasi kamu soal keuangan ya ini bisa vice versa tergantung siapa yang melakukannya kalau kita berbuat manipulasi ya nggak ada rejeki lagi gitu intinya hidup ini ya nggak usah macam-macam ya cukup satu macam kalau macam-macam ya rejekinya nggak berkah jadinya gitu gitu jadi aku ngerasa ini ada memang yang harus dilepaskan tentang hal-hal yang manipulatif ya hal-hal yang manipulatif ini ini nggak berkah dan aku rasa ya nggak bagus lah gitu aku lihatnya jadi kedepannya lebih kayak ya hidup lebih positif aja cari uang cari cari rejeki ya dengan energi lebih positif jadi nggak usah mikir kayak aku harus apa ya harus gimana ya apa harus harus ngelakuin cara yang instant kah harus ngelakuin cara yang gimana kah supaya keuangan baik-baik aja supaya keuangan meningkat ke depannya ya kita harus berhati-hatilah gitu ya intinya apapun tentang uang harus berhati-hati ya jangan sampai kita kayak begitu-begitu lagi ke depannya jangan sampai kita sedih lagi ke depannya gitu ya sampai disini dulu ini Taurus ya beberapa saja yang cocok bisa vice versa kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah nonton video ini kalau kamu suka jangan lupa di like jangan lupa subscribe jangan lupa di komen daaah